Yang pemirsa DPRD Provinsi Jambi, kami sepagi menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ran perda tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 hingga 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ran perda tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021-2026. Pada Kamis pagi 7 Oktober 2021 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir. Dengan dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta para anggota DPRD dan para kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Sesuai hasil rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, pada tanggal 30 September 2021 yang lalu, pembahasan ancangan paripurna daerah tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan acara penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Jambi nomor 1 tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Jambi. Maka pada hari ini, kita memasuki tahap pembicaraan tingkat pertama. Selaku pimpinan paripurna Burhanuddin Mahir dalam sambutannya mengatakan, ada pun sembilan fraksi DPRD yang telah ditunjuk untuk menyampaikan pandangan umumnya, diantaranya dari fraksi PDIP yaitu Abdul Hafid, fraksi Gerindra yaitu Hakiman, fraksi Golkar Ivan Wirata, fraksi Demokrat Yuli Yuliarti, fraksi PAN dengan jurubicara Fadli Sudriya, fraksi PKB Abdul Hamid, fraksi PKS Raden Fauzi, fraksi P3 berkarya Evi Suherman, kemudian fraksi Nasdem Hanura Kamal Hage. Secara keseluruhan, pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi atas penyelesaian ranperda RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang lebih cepat dan tepat waktu. Selanjutnya berharap program prioritas pengembangan kawasan ekonomi baru Sentusa, sengeti Tungkal Sabak, serta percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan percepatan penyelesaian akses ke pelabuhan Ujung Jambi. Dan tentunya fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jambi atas penyelesaian ranperda RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang lebih cepat dan tepat waktu. Fraksi-fraksi juga menilai bahwa dengan adanya program Dumi Sake merupakan jawaban atau diskresi dari gubernur agar terwujud pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi hingga ke pelosok desa. 2026 harus sinkron dengan program pusat dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinetib baik antara daerah, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat daerah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. Rian Cenceng, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!